Pekan ini masyarakat dihebohkan dengan operasi tangkap tangan Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo terkait kasus korupsi perizinan calon eksportir Benur atau Benilofser. Pasca penangkapan Edi beredar narasi di media sosial bahwa mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merupakan salah satu bagian dari kelompok korupsi kasus Benilofser. Sejumlah akun Facebook turut membagikan sebuah infografis terkait narasi tersebut. Di antaranya adalah akun Facebook Vienna FND Kok dan Sulaiman Wijaya. Benarkah Fahri Hamzah merupakan bagian dari kelompok korupsi kasus Benilofser? Dari hasil penelusuran kami, faktanya belum ada informasi resmi mengenai hal itu. Di sisi lain, isu Benur kembali mencuat pasca KPK resmi menetapkan Edi sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi terkait perizinan calon eksportir Benilofser tahun 2020. KPK menetapkan sebanyak enam orang diantaranya diduga sebagai penerima dan satu orang tersangka dari pihak swasta. Sejauh ini tidak ada nama Fahri yang diusut terkait kasus korupsi Benur. Kesimpulannya, klaim bahwa Fahri Hamzah merupakan bagian dari kelompok korupsi kasus Benilofser adalah tidak berdasar.